Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara melihat kembali untuk pesan DM Instagram yang sudah dihabus Nah buat teman-teman yang mungkin memiliki pesan DM Instagram gitu ya teman Nah disini mungkin kasusnya itu kita hapus sendiri atau mungkin dihabus oleh pengirim Eh taunya malah pesan DM Instagram tersebut itu penting ya teman Nah ternyata kita itu bisa melihatnya kembali ya teman untuk pesan DM Instagram yang sudah dihabus Nah bagaimana caranya ya teman disini langsung saja ya teman kita praktekkan ya teman Nah ini dia teman ini saya contohkan ya teman untuk Instagram saya disini ada pesan DM ya teman Ini banyak sekali untuk pesan DMnya namun sebelumnya itu sudah banyak sekali juga ya teman yang sudah saya habus Nantinya itu kita bisa melihatnya kembali Nah sebenarnya untuk caranya sendiri itu cukup mudah sekali ya teman Disini untuk pertama kalinya pastikan terlebih dahulu ya bahwa teman-teman itu sudah menggunakan Instagram versi yang terbaru Jadi silahkan update terlebih dahulu ya untuk aplikasi Instagramnya hingga versi terbaru seperti itu Nah disini langsung saja teman-teman ya untuk pertama kalinya kita langsung saja pergi ke profil Instagram saya Yang ini ya teman ini dia ini saya contohkan ya teman Samoulana25 ini adalah akun Instagram saya Nah selanjutnya ya teman untuk langkah kedua ya teman Saya pegang profil Instagram ini untuk melihat pesan DM Instagram yang sudah dihapus Tanah simpel silahkan teman bisa klik saja garis 3 yang ada di kanan atas yang ini kita klik seperti ini Nah kemudian disini silahkan teman cari saja yang ini Aktivitas Anda ya teman di bagian pengaturan dan aktivitas Kita klik saja seperti ini Nah kemudian di bagian ini kita geser aja ke atas Silahkan teman cari saja yang namanya yaitu unduh informasi Anda ya teman Biasanya itu ada yang paling bawah seperti itu Langsung saja kita klik saja seperti ini Nah disini kita langsung diarahkan di bagian pusat akun ya teman Ini dia unduh informasi Anda ya teman Disini kita bisa mengunduh informasi kita sendiri ya teman Termasuk pesan DM Instagram Ya seperti itu Nah setelah seperti ini ya teman disini langsung saja silahkan teman beli saja yang Mengunduh atau mentransfer informasi kita buka yang ini Kemudian disini karena kita itu hanya ingin melihat pesan saja ya teman Jadi tidak semua informasi termasuk foto dan video yang kita unggah Silahkan teman beli saja yang beberapa informasi Anda ya teman yang bawah yang ini Kita buka Nah disini apabila mungkin teman itu di pusat akun ada beberapa akun Instagram dan akun Facebook Mestinya disini itu akan banyak sekali untuk profilnya ya teman Jadi bukan hanya satu seperti punya saya Nah yang paling bawah ini ya teman aktivitas Instagram Anda Disini itu ada banyak sekali pilihannya Karena disini kita ingin pesan saja ya teman Jadi silahkan teman centang saja di bagian pesan yang ini Setelah kita centang silahkan teman klik saja berikutnya yang bawah Nah disini ada dua pilihan ya teman Dimana kita bisa mengunduh ke perangkat ini langsung ya teman Atau mungkin kita bisa mentransfer ke tujuan misalkan ke email Ke OneDrive atau mungkin yang lainnya ya teman Disini silahkan teman beli saja unduh ke perangkat ya Agar nantinya langsung terunduh ke HP kita ya teman Jadi tidak ke unduhan lain seperti itu ya Kemudian langsung saja kita klik berikutnya yang bawah Nah disini teman disini ada rentang tanggal ya teman Ini ternyata untuk unduhannya yang paling atas ya teman Setelah unduhan sehat kami akan mengirimkan notifikasi Untuk keamanan Anda hanya akan memiliki waktu 4 hari untuk mengunduh file tersebut Jadi setelah 4 hari untuk unduhan file ini itu tidak bisa kita gunakan ya teman Jadi kita bisa request kembali ya teman Jadi seperti itu Nah selanjutnya rentang tanggal disini silahkan teman beli saja ya Misalkan beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa gitu ya teman Disini saya contohkan saya ingin sepanjang waktu saja ya teman Jadi semuanya ingin saya download Nah disini ada beberapa pilihan minggu lalu Bulan lalu atau mungkin teman bisa edit tanggal saja dengan klik khusus ya teman seperti itu Kemudian langsung saja kita simpan Kemudian disini pemberitahuan ini ada emailnya silahkan teman beli saja emailnya Untuk format kita biarkan saja HTML Kualitas media kita klik Disini teman bisa pilih saja sesuai keinginan Apabila ingin tinggi maka nantinya Untuk foto dan video di pesan DM Instagram juga akan berkualitas tinggi ya teman Namun biasanya untuk ukuran filenya juga akan membengkak ya teman Karena dengan kualitas yang bagus seperti itu Ini saya pilih saja sedang tidak apa-apa Nah kemudian disini langsung saja kita klik saja buat file yang bawah Nah disini ya teman ini memproses ya teman ini dia Informasi Anda sedang diproses Jadi disini kita belum bisa menerima ya teman untuk informasi kita pesan DM Instagram tadi ya teman yang kita request Jadi disini kita perlu untuk mengecek email kita ya teman Kita keluar dulu apakah kita sudah mendapatkan email atau belum Nah yang paling atas ini dia kita buka ya teman Permintaan unduh meta Anda sedang diproses ya teman Jadi kita tunggu dulu hingga mendapatkan email dari Instagram ya teman Bahwa permintaan unduhan kita itu sudah selesai Coba kita refresh ya teman Disini biasanya untuk prosesnya itu tidak lama ya teman Paling lama misalkan itu 1 jam Jadi silahkan teman bisa tunggu dulu ya teman seperti itu Oke disini saya sudah mendapatkan email dari Instagram ya teman Tadi untuk prosesnya itu agak lama sekitar 1 jam Disini saja kita buka ya teman Unduh informasi meta Anda sudah siap ini Ya teman disini unduh informasi Anda Nah setelah seperti ini langsung saja kita buka lagi ya teman Untuk aplikasi Instagram di HP kita yang tadi ya teman Kita buka Disini kita pergi saja ke profil lagi ya teman Seperti tadi teman Disini kita klik saja garis tik yang ada di kanan atas Kita pilih aktivitas Anda teman Tadi ya teman Kemudian disini kita geser saja ke bawah sampai mentok Pilih unduh informasi Anda Kita tunggu Nah ini dia teman ini kita bisa langsung mengunduhnya ya teman Unduhan tersedia Ini untuk ukurannya 3 MB ya teman Jadi lumayan kecil Langsung saja kita klik unduh ya teman Kemudian silahkan teman masukkan saja ya teman Untuk kata sandi dari akun Instagramnya Disini saya masukkan dulu ya teman untuk kata sandi saya Oke setelah kita masukkan disini langsung saja kita klik lanjut ya teman yang bawah Nah disini kita langsung diarahkan di bagian Google Chrome ya teman Langsung mendownload yang paling atas ya teman ini dia Ini kemudian ya teman langsung saja kita buka ya teman Kita klik saja seperti ini Kemudian silahkan teman bisa download saja untuk aplikasi untuk membukanya Yaitu ZR Chiver ya teman Silahkan download saja di Playstore Ini langsung saja kita buka ya teman Extract saja disini Kemudian silahkan teman klik saja sekali ini saja Nah ini dia sudah terbuka ya teman ini dia Kemudian langsung saja ya teman kita pilih saja bagian file ya teman untuk foldernya Ternyata tidak di bagian file ya teman di bagian your Instagram activity yang ini Ini dia ada bagian message silahkan teman klik saja bagian message Disini ada dua pilihan ya teman yaitu inbox dan message request ya teman Untuk message request itu adalah permintaan pesan ke akun Instagram kita Kita pilih saja inbox ya teman Inbox adalah DM yang biasa Nah ini dia teman ini ada beberapa inbox yang bisa kita pilih misalkan Tutorin Ini dari Tutorin Nah disini kita tinggal klik saja seperti ini Kita pilih buka seperti itu kita pilih Google Chrome tidak apa-apa Kita pilih download Seperti itu ya teman Nah ini dia teman disini kita langsung bisa melihat ya teman Untuk pesan DM Instagram yang sebelumnya itu pernah kita hapus disini Ini dia ya teman Semuanya itu akan muncul disini ya teman Jadi teman tinggal pilih saja untuk inbox dari mananya ya teman Maka nantinya teman itu bisa melihatnya Ini ada dari Adrian dan lain sebagainya Jadi seperti itu caranya Oke teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya